Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di channel Marsha Subiakto Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini kembali terkait dengan RUU ASN atau Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Jadi mungkin teman-teman sudah tahu lah ya Bahwa saat ini pemerintah dan juga DPR telah fokus Kembali ingin merevisi Undang-Undang ASN atau Undang-Undang No. 5 tahun 2014 Dan rencana revisi ini sudah berlangsung agak lama ya Dan kemudian kemarin pemerintah dan juga Komisi 2 DPR RI Telah sepakat akan membawa revisi Undang-Undang ASN ini Atau yang sudah menjadi rancangan Undang-Undang ASN ini Ke rapat paripurna untuk disahkan Dan tentunya dengan adanya revisi Undang-Undang ASN ini Para honorer berharap agar kesejahteraannya bisa lebih meningkat ya Atau artinya para honorer ini bisa ada kepastian hukum bahwa dia bisa menjadi ASN Kemudian kemarin kembali ada berita menarik berkaitan dengan RUU ASN ini Jadi ada 7 poin penting yang ada pada revisi Undang-Undang ASN Yang nantinya akan disahkan pada rapat paripurna Dan semoga dengan adanya revisi Undang-Undang ASN ini Bisa lebih mensejahterakan para honorer dan juga para ASN Dan nanti kita akan coba lihat berita atau informasi berkaitan dengan 7 poin penting tersebut Dan tentunya kembali lagi saya ingatkan Bagi teman-teman yang tertarik ingin membeli buku Sebagai bentuk persiapan teman-teman menghadapi seleksi CSN Baik itu CPNS maupun P3K di tahun 2023 ini Teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi video ini Pada deskripsi video ini sudah saya taruh link Yang tentunya bisa mengantarkan teman-teman Mendapatkan buku yang bagus Buku yang saya rekomendasikan untuk belajar Menghadapi seleksi CSN di tahun 2023 ini Semoga teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran Sehingga di tahun 2023 ini teman-teman bisa diberi kesempatan untuk menjadi ASN Dan langsung saja cek link yang ada di deskripsi video ini Langsung saja berikut ini informasinya Oke bismillahirrahmanirrahim Langsung saja kita mulai Jadi inilah 7 poin penting Yang ada pada revisi Undang-Undang ASN Atau Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Yang diberitakan oleh katadata.co.id Judulnya 7 poin transformasi ASN dalam RUU Yang bakal diketok di Paripurna DPR Kita coba bacakan ya Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Tentang aparatur sipil negara Atau RUU ASN disepakati pemerintah dan komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Untuk dibawa ke rapat paripurna mendatang Menteri Penayakgunakan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas mengungkapkan Terdapat 7 agenda transformasi penting dalam RUU tersebut Ini terobosan pemerintah bersama anggota pimpinan Dewan Untuk menyelesaikan Undang-Undang setelah sangat lama 2 tahun lebih Kata Aswar usai rapat bersama komisi 2 Di Komplek Parlemen Senayan Selasa 26 September 2023 Aswar menjelaskan Pada poin pertama berkaitan dengan rekrutmen dan jabatan ASN Ia mengungkapkan selama ini rekrutmen ASN dilaksanakan dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun Nah sekarang ke depan siklusnya akan lebih dipercepat Bisa saja dalam setahun mungkin akan ada rekrutmen ASN bisa 3 atau 4 kali Sehingga akan cepat kata Aswar Kemudian poin selanjutnya mengenai mobilitas talenta Aswar mengatakan hal ini ditujukan untuk menjembatani disparitas antara yang berbeda Antara yang berada di Pulau Jawa dan di luar Jawa serta daerah tertinggal Karena tidak lagi menunggu usulan dari daerah tapi kita bisa dorong katanya Ia mengungkapkan akan diberikan reward kenaikan jabatan atau pangkat lebih cepat Bagi mereka yang berada di wilayah 3T Penghargaan ini membuat karir ASN yang bertugas di daerah 3T berpotensi lebih cepat Dibandingkan yang ditempatkan di Pulau Jawa maupun di perkotaan Nah dengan adanya reward kepangkatan lebih cepat 2 tahun insya Allah ini akan jadi solusi Kata Aswar menjelaskan Selanjutnya terkait percepatan pengembangan kompetensi Hal itu didasari pada ekspektasi publik terhadap ASN tinggi Ia menyebut dalam RU tersebut nantinya belajar bukan menjadi hak namun kewajiban ASN Sehingga kompetensinya mereka lebih tinggi yang buktinya adalah terkait penataan tenaga honorer ini Menjadi bagian komitmen dewan dan pemerintah Ujar Aswar lagi Poin selanjutnya Terkait dengan pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN yang melingkupi pensiun dan semacamnya Kemudian mengenai digitalisasi manajemen ASN Dengan adanya digitalisasi Targetnya kinerja dan merit sistemnya akan lebih terjaga Kemudian pengembangan budaya dan citra institusi Kemudian poin terakhir mengenai komisi aparatur sipil negara atau KASN Nantinya kata Aswar Kemenpan RU yang akan mengatur kebijakannya dan eksekusinya oleh badan kepegawa negara atau BKN Di BKN kan ada deputi wasdal pengawasan dan pengendalian Nah kemudian BKN ini punya kandrek-kandrek di seluruh Indonesia KASN malah nggak punya kaki Nah nanti kita optimalkan katanya Aswar mengatakan Nantinya PP-nya akan dibahas bersama dewan Sehingga merit sistem tetap menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat Ada pun rapat pengesahan RU ASN untuk dibawa ke Paripurna Juga dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo Dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi Pastikan nasib tenaga honorer Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnial Sebelumnya mengatakan Revisi Undang-Undang ASN ini merupakan salah satu fokus Komisi 2 Terhadap perancangan Undang-Undang ASN Dia menyebut DPR berharap Undang-Undang yang nantinya dilahirkan dapat menjadi payung hukum Untuk penyelesaian masalah tenaga honorer Nah tadi disampaikan salah satu konsep atau metodologi untuk menyelesaikan itu adalah Adanya muncul frasa P3K Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh dan frasa P3K paruh waktu Yang nantinya akan dijelaskan lebih rinci dan dicantumkan dalam peraturan pemerintah Ia pun mengatakan Komisi 2 sepakat untuk mengawal secara sungguh-sungguh dan serius Terhadap masalah tenaga honorer yang terjadi Oleh karena itu Pihaknya kemudian meminta segera pemerintah untuk menyiapkan draft rancangan peraturan pemerintah Yang mengatur teknis rinci terkait peralihan honorer menjadi P3K Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan tujuh poin penting Yang ada pada revisi Undang-Undang ASN ya Yang kabarnya sebentar lagi akan disahkan pada rapat paripurna DPR RI Dan semoga dengan adanya revisi ini Para honorer bisa lebih jelas kepastian hukumnya Bisa menjadi ASN Kemudian setelah menjadi ASN bisa lebih sejahtera ya Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Terima kasih Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!